salam bapak ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus dimanapun anda berada dan dimanapun anda bisa mendengar rekaman ini kita bertemu dalam program jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini sebagai dasar kebenaran Fulman Tuhan saya akan bacakan dari Yohanes pasal 15 ayat yang kedua Fulman Tuhan berkata setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah sahabat Kristus ada dua perlakuan Tuhan berkata pada tumbuhan yang berbeda yang digambarkan pada bagian Fulman Tuhan tersebut yang pertama pada ranting yang tidak berbuah akan dipotong makna kata dipotong yaitu tidak lagi dipakai dan tidak ada gunanya lagi tapi perlakuan berbeda dialami oleh ranting yang berbuah ranting yang sudah berbuah itu itu akan dipersihkan supaya lebih banyak berbuah lagi kata dipersihkan pada sebuah ranting atau tumbuhan mengandung arti dicabuti daun-daunnya sehingga bersih dan tidak menghalangi untuk munculnya buah yang baru dalam Alkitab terjemahan sehari-hari Yohanes pasal 15 ayat 2 ini diterjemahkan sebagai berikut dia memangkas setiap cabangku yang tidak menghasilkan buah dan dia mengurangi daun pada setiap cabang yang sedang berbuah supaya buahnya bertambah banyak lagi saya membayangkan ketika ranting itu dibersihkan pasti situasi yang dialami tidak nyaman satu persatu daun dicabuti dalam kehidupan rohani kita perlu sekali mengalami dicabuti dan dibersihkan hal yang kotor berlubang dan jelek dicabuti atau disingkirkan dari kehidupan kita karakter lama yang masih melekat pada kehidupan kita sudah saatnya dibersihkan anda yang sudah mengikut Tuhan Yesus tapi masih suka membicarakan orang lain berkata-kata kasar berpikiran kotor atau suka nonton hal yang bersifat prografi sudah waktunya dibersihkan ada juga yang mulai dibersihkan masalah keuangan yang masih punya utang belum bayar tanggungan belum membayar perpuluhan dan sebagainya ada kalanya kita perlu mengalami dibersihkan saat dibersihkan itu tidak pernah menyenangkan selalu sakit saya membayangkan bahwa dia adalah Tuhan yang berposisi sebagai orang tua yang membersihkan kotoran anaknya dibersihkannya setiap kotoran dan kenajisan yang ada pada saya kesombongan kekasaran kemunafikan dan sikap merasa benar sendiri yang ada pada saya mulai dilontokkan satu persatu cara merontokkan kekotoran pada saya itu dengan cara yang tidak pernah disukai oleh daging saya melalui teguran keras dari orang lain perlakuan orang lain yang tidak menyenangkan pada saya dan situasi sehari-hari yang tidak terduga membawa saya pada pilihan untuk mengeluarkan reaksi yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau mengikuti kedagingan saya jangan pernah menyerah berkeras hati atau menjauh bila kehidupan kita dibersihkan oleh Tuhan biarkan dia yang mengurangi daun-daunan yang kotor dan berlubang serta busuk dalam hidup kita sampai hati kita menjadi murni dan layak di hadapan Tuhan saat dibersihkan memang tidak menyenangkan tapi pada akhirnya kita akan menyadari betapa Tuhan Yesus itu baik selanjutnya akan mulai muncul buah-buah roh dalam kehidupan kita dan berkat yang tak terbatas juga akan menjadi bagian hidup kita sehat Kristus mari kita menjadi pribadi yang berjadinya dibersihkan oleh Tuhan dengan cara mengeluarkan reaksi yang benar saat disakiti disalahpahami atau disudutkan oleh orang lain lebih baik kita mengalami dibersihkan daripada dipotong oleh Tuhan dan tidak pernah dipakai lagi ranting yang dipotong adalah karakter yang keras dan susah dibentuk ranting tersebut biasanya dibakar lalu dibuang ranting yang dipersihkan masih layak dipakai lagi saya mau untuk dipersihkan oleh Tuhan supaya tetap dipakai oleh Tuhan untuk layak melayani dia bagaimana dengan Anda mari kita datang pada Tuhan Tuhan Yesus terima kasih buat cari firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kami menegur kami menasihati kami menguatkan kami supaya kami menjadi pribadi yang bersedia dibersihkan oleh Tuhan seperti ranting yang dibersihkan dari setiap kotoran-kotoran yang ada sehingga menjadi ranting atau pohon yang berbuah lebat dan kami mau Tuhan menjadi pribadi yang layak dihadapan dan kiranya hidupan kami boleh semakin hari makin berkenan dihadapan Tuhan bersihkan kami dari kekotoran-kekotoran hidup kami kenajisan kami, kemunafikan kami, kesombongan kami atau apapun itu juga Tuhan kami mau beraksi benar ketika orang lain memperlakukan salah kepada kami terima kasih Tuhan Yesus kerana kami didapati hari demi hari memiliki karakter yang indah dihadapan Tuhan kami akan berangkat untuk aktivitas hari ini Tuhan Yesus memberkati yang bekerja Tuhan Yesus memberkati anak-anakmu yang sekolah Tuhan Yesus memberkati untuk setiap pribadi dalam aktivitas masing-masing mempercaya apapun yang kami lakukan Tuhan Yesus menolong, menopang, menertai, dan membuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Selamat menjadi pribadi yang dibersihkan oleh Tuhan sehingga kita mengalami karakter yang indah dan keberkatan yang luar biasa hari demi hari salam dari saya Okir Arjo dari Midspa Ministry tetap setia sampai garis akhir Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati